selamat pagi saya sedang berada di jalan Dharma Wangsa disini sedang ramai petugas berhubungan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan pihak kepolisian lalu lintas Kota Surabaya kalau yang penasaran sebenarnya ada apa ini jadi disini sedang dilakukan sosialisasi sekaligus tilang on the spot yang menggunakan sistem e-tilang jadi mungkin warga semuanya sudah tahu bahwa di Surabaya menerapkan e-tilang CCTV nah namun tilang tersebut belum difungsikan secara meluruh dan hari ini sekaligus sosialisasi dan uji coba tilang on the spot jadi disini ini adalah petugas yang menetapkan melalui gambar CCTV oke banyak sekali disini mungkin warga sedikit bingung kenapa banyak sekali petugas disini oke lihat jadi sistemnya untuk uji coba penilangan penilangan on the spot ini adalah kendaraan yang terpotret melakukan pelanggaran menggunakan CCTV e-tilang akan dihentikan oleh pihak kepolisian yang kemudian akan ditilang di tempat jadi bukti pelanggarannya adalah by CCTV di jadi bukti tilangnya adalah bukti CCTV di perempatan Jalan Dharma Wangsa jadi jika ada kendaraan yang melawan arus atau melanggar lampu merah di perempatan Jalan Dharma Wangsa nanti akan terpotret by CCTV dan masuk ke sistem kemudian plat nomor yang ada akan dicatat dan dihentikan disini jadi ini bukan tilang-tilang seperti biasanya yang menghentikan semua kendaraan tapi hanya menghentikan kendaraan yang melakukan pelanggaran di perempatan Jalan Dharma Wangsa seperti itu selamat menikmati yang menikmati di perempatan di perempatan yang menikmati terdekat sejantan yang menikmati di perempatan yang menikmati Oh iya, penggunaan Tilang by CCTV ini Menurut keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Ken Gerung Menurunkan tingkat pelanggaran Lalu lintas di Kota Surabaya Terhitung sejak Dipasang Pada Akhir tahun 2017 Hingga saat ini Tingkat pelanggaran lalu lintas Menurun Oke saat ini belum Ada kendaraan yang Bilik kita Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sistem ini dia sistemnya jadi petugas yang ada disini dapat melihat langsung para pelanggar yang terekam melalui CCTV di perempatan jalan Dharma Wangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati